Ditemui di rumahnya di kawasan Terboyo, Semarang, Serinsiang, Hamid Aino Sofi, paman mempelai wanita angkat bicara. Menurut Hamid, akad nikah digelar pada 11 Juni, mempelai pria berasal dari kendal. Tiga hari kemudian, 14 Juni resepsi nikah digelar. Acara berlangsung di rumah sesuai protokol kesehatan dengan seizin kepala desa dan babinsa. Undangan pun dibatasi hanya 30 orang. Usai acara, ibu dan adik mempelai meninggal positif COVID-19. Ibu memiliki rewayat sakit infeksi rahim dan adik menderita flek paru-paru. Sementara ayah yang kritis menderita asam urat. Ketika dibawa ke rumah sakit Sultan Agung Sabtu sore, itu Sabtu pagi itu kita repites di lab cito. Kita repites di lab cito, sorenya baru hasilnya keluar. Ketika adik tiga orang itu masuk ke rumah sakit, hasilnya repites adik itu saya ngambil. Itu non-reaktif di cito. Nah itu tapi di situ ada loncernya, paru-parunya akan dilihat ada flek. Takmir Masjid Terboyo juga menegaskan acara digelar di rumah sesuai protokol kesehatan. Dirinya mengaku sempat ikut rapites bersama warga yang hadir dan dinyatakan positif. Sayang saya pulang dengan tiga, berarti bertiga. Alhamdulillah per tadi siang dulu ngabari kalau ketiga ini sudah negatif semua. Pihak mempelai sendiri menolak berkomentar karena masih berduka. Danang Cahyo, Semarang